Deskripsi Masalah Praktek curang dalam konsumsi listrik rumah tangga dan pencurian uat listrik marak terjadi dan ada di mana-mana. Cara dan alasannya pun bermacam-macam, ada yang membuat cabang pada kabel yang terhubung ke alat meteran listrik. Praktek ini membuat aliran listrik tidak tercatat di meteran. Ada yang dengan cara mengalirkan arus listrik ke MCB, miniatur sirkuit breaker, terlebih dahulu, baru disalurkan ke seluruh lampu dan peralatan rumah tangga yang membutuhkan arus listrik. Praktek ini membuat aliran listrik yang asalnya daya listriknya lemah menjadi kuat. Ada pula praktek curang berbentuk meningkatkan daya listrik secara ilegal dengan tujuan tetap membayar daya listrik dengan harga rendah. Alasannya pun bermacam-macam, ada yang beralasan karena tidak puas terhadap pelayanan PLN yang mereka terima. Semisal dalam awal perjanjian atau pemasangan disebutkan bahwa aliran listrik berkapasitas 450 Watt, namun saat digunakan belum sampai melampaui 400 Watt ternyata sudah tidak kuat. Ada yang beralasan tagihan pembayarannya tidak sesuai dengan penggunaan sehari-hari selama satu bulan, contoh biasanya tiap bulan 300 ribu tiba-tiba jadi 550 ribu padahal peralatan rumah tangga tidak bertambah, penggunaan juga masih wajar sama dengan bulan sebelumnya. Ada yang beralasan karena penambahan daya dan Watt semata, karena Watt yang ada tidak kuat? Pertanyaan 1. Bagaimana hukum melakukan penambahan Watt baik dengan ngelos ataupun lainnya dengan alasan di atas? 2. Bolehkah para pelanggan menuntut hak mereka, baca, kerugian Watt yang tidak sesuai dengan perjanjian saat pemasangan? Jawaban 1. Apabila penambahan Watt dilakukan dengan cara ngelos atau nyantol, maka hukumnya haram secara mutlak. 2. Apabila penambahan Watt tersebut tidak sesuai dengan kapasitas haknya, maka hukumnya juga haram, dan jika sesuai kapasitas haknya yang belum terpenuhi, maka hukumnya boleh. Referensi Bugiatul Mustarsidin, halaman 286-287 Umur D§ 2 وقد كانه المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة وإلا لم يحط شيء من الأجرة قوله فرع الأولى فرعان قوله لو وجد إلخ يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه كأن شرط عليه في عقد الإجارة حمل عشرة آصع مثلا فما حمل إلا تسعة فإن كان الذي كانه ناقصا عما ذكر هو المؤجر وكانت الإجارة ذمية حط قسط من الأجرة قدر النقص وهو عشرها في الصورة المذكورة لأنه لم يفي بالمشروط وإن كان الذي كانه ناقصا هو المستأجر نفسه وأعطاه للمؤجر ليحمله أو كانت الإجارة عينية بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة آصع فما حمل عليها إلا تسعة لم يحط شيء من الأجرة لأنه هو الذي رضي على نفسه بالنقص وكان قادر على الاستفاء Submasalah Jika penyewa menjumpai barang yang dimuat pada binatang pengangkut barang ada kekurangan yang signifikan Padahal sudah ditimbang oleh orang yang menyewakan maka ongkos upahnya dikurangi sesuai kekurangan tersebut Jika ijarohnya dalam tanggungan, jika tidak dalam tanggungan maka ongkos upahnya tidak dikurangi sama sekali Perkataan pengarang Satu submasalah Yang lebih utama adalah dua submasalah Perkataan pengarang Jika penyewa menjumpai dan seterusnya Yakni jika penyewa menjumpai barang yang telah dimuatkan pada binatang pengangkut milik orang yang menyewakan dari semisal gandum merah atau gandum putih Ada kekurangan dari apa yang telah dia syaratkan padanya Sebagaimana penyewa mensyaratkan padanya dalam akat sewa untuk memuat 10 so Lalu dia tidak bisa membawanya kecuali hanya 9 so Maka jika orang yang menimbang barang yang telah mengalami kekurangan tersebut adalah orang yang menyewakan dan akat sewanya bersifat tanggungan maka ongkos upahnya dikurangi sesuai jumlah kekurangan yaitu dikurangi sepersepuluhnya dalam gambaran tersebut Karena orang yang menyewakan tidak bisa memenuhi apa yang telah disyaratkan Dan jika orang yang menimbang barang yang telah mengalami kekurangan tersebut adalah penyewa sendiri Dan memberikannya kepada orang yang menyewakan untuk dimuat atau akat sewanya bersifat barang Sebagaimana penyewa menyewa hewan pengangkutnya agar mengangkut 10 so Tapi ternyata dia hanya bisa mengangkut 9 so saja Maka ongkos upahnya tidak dikurangi sedikit pun Karena sesungguhnya dialah yang telah merelakan dirinya untuk melakukan pengurangan Padahal dia mampu untuk memenuhinya Fصل الجualة جائزة من الجانبين قبل تمام العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية ولأن العمل فيها مجهول كالقراض فلكل منهما فسخها لازمة بعده للزوم الجعل فلا فساخ ولا فلو فسخها المالك في أثناء العمل لازمه أجرة المثل للعامل فيما عمل لألا يحبط سعيه بفسخ غيره إلى أن قال أو فسخها العامل فلا شيء له لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرضى العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الأصل في آخر المسابقة لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك pasal جوالة هؤكوم 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 مهم الوب المُلل لذلك لذلك Jualah adalah menggantungkan kepemilikan hak dengan syarat tertentu seperti wasiat, dan karena sesungguhnya job dalam jualah itu tidak diketahui seperti halnya kirot maka bagi masing-masing dari keduanya boleh merusaknya, yang menjadi wajib setelah melakukan job, karena wajibnya komisi sehingga tidak ada yang namanya menjadi rusak atau merusak. Jika pemberi job yakni Malik merusak akad jualah di tengah pelaksanaan maka dia wajib memberi upah standar kepada pelaksana job yakni Amil atas apa yang telah dikerjakannya, agar tidak sia-sia kerjanya manakala yang lain merusaknya. Sampai pengarang berkata, atau pelaksana job yang merusak akad jualah maka dia tidak mendapatkan apa-apa karena dia sendiri yang menghentikannya ditambah tujuan pemberi job belum tercapai. Baik pelaksana job menyerahkan hasil kerjanya atau tidak, betul dia tidak mendapatkan apa-apa tapi apabila pemberi job menambah jobnya dan pelaksana job tidak ridho dengan tambahan job tersebut lalu dia merusak akad jualah maka pelaksana job tetap mendapatkan upah standar sebagaimana yang telah disebutkan oleh kitab aslinya di akhir bab Musabakoh. Karena sesungguhnya pemberi joblah yang mendesak dia untuk melakukan hal tersebut. Orang berarti semakin kairanya menyerahkan bahwa, Orang berarti semakin dan seperti yang lainnya mengenai kekuatan kekuatan.